Hai Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2021 di Pekan ke-7 sampai hari Sabtu tanggal 16 Oktober Persipura Jayapura kalah 1-3 dari Persebaya, Surabaya Kemudian Bayang Kerepsi kalah 0-2 dari Persibandung Selanjutnya Persiala Lamongan imbang 2 sama dengan Madura United Sedangkan Persita Tangerang imbang 1 sama dengan Persiraja Banda Aceh Sementara itu hasil pertandingan di hari sebelumnya, PSY Semarang menang 3-0 atas Persi Kediri Dan PSY Sleman menang 3-2 atas Barito Putra Setelah hasil pertandingan Liga 1 Indonesia sampai hari Sabtu tanggal 16 Oktober Bayang Kerepsi masih ada di peringkat pertama dengan koleksi 16 poin Diikuti PSY Semarang dengan koleksi 15 poin Kemudian Persi Bandung kini naik ke peringkat 13 dengan koleksi 13 poin Sementara itu dasar kelas main Liga 1 Indonesia sampai saat ini Dihuni oleh Persiraja Banda Aceh, Barito Putra, dan Persi Kediri Untuk top skor Sementara Liga 1 Indonesia dipimpin oleh Jack Yalan Duasel Dan Paulo Henrique Santos dengan koleksi 6 gol Untuk top asis masih dipimpin oleh Jonathan Bustos dan Emery Valdi dengan koleksi 4 asis Kemudian untuk top clean sheet dipimpin oleh Jendia Eka Putra dengan koleksi 4 kali clean sheet Diikuti Adelson Maringa dan Awan Seto dengan koleksi 3 kali clean sheet Dan untuk pertandingan terakhir Liga 1 Indonesia di Pekan ke-7 Di hari Minggu tanggal 17 Oktober jam 3 sore Pertandingan PSM Makassar lawan Bali United ditayangkan video dan Indosiar Kemudian jam 6 sore pertandingan Persi Jakarta lawan RMFC ditayangkan video dan Indosiar Dan jam setengah 9 malam pertandingan Persi Kabo lawan Borneo FC ditayangkan video Sementara itu untuk Liga 1 Pekan ke-8 Akan dimulai hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam setengah 9 malam Dibuka dengan pertandingan berita putra lawan PSI Semarang akan ditayangkan video dan Indosiar Dan berikut ini jadwal lengkapnya sob Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat Dedeh